Intro Gua jamin kalian gak akan percaya Kalau jam tangan cantik yang mirip sama Patek Philippe Clatrava 96 ini Harganya cuma 99 USD atau 1,5 jutaan Gua gak bohong jam tangan sektor dial yang manis ini Kelihatan lebih mahal dari harganya Pesona Retro Style menggabungkan aksen resi dengan militeri Yang dikemas dengan harga yang bisa dibilang paling murah di kelasnya Video ini disponsori oleh Merkur Watches Halo bro, jangan review jam tangan yang mahal terus dong bro Nih gua kasih bro, murah meriah, cantik, build kualitinya bagus Pas banget buat kalian yang suka retro dress watch bergaya sektor dial Model sektor dial kayak gini udah bukan barang baru sebenernya Dari sejak tahun 1930an, Patek Philippe lah yang pertama kali bikin sektor dial dress watch Di model Clatrava 96 yang udah super langka dan super mahal Gak cuman Patek Philippe, ada Omega, ada Longines, Zizzer LeCoult Dan lain-lain yang ikut mempopulerkan sektor dial termasuk microbrand-microbrand Kayak Baltic, Furlan Mari, Di Renzo, Nodus dan lain-lain Yang harganya juga gak murah rata-rata di atas 300 dolar Tapi merk China yang satu ini mencoba mengambil direction yang berbeda Merkur Watches pengen membuatnya lebih attainable buat hal layak ramai Dengan harga yang murah tanpa kehilangan kualitas dan identitas sebagai retro sektor dial Sektor dial simpelnya adalah membagi dialnya menjadi 4 dengan garis yang tegas Dulu tujuannya adalah untuk membuat sebuah dress watch yang bisa dijadikan sebagai tool watch yang lebih mudah dibaca Jadi bisa dibilang sektor dial watches adalah dress watch yang bisa dijadikan sebagai tool watch Yang pada akhirnya menjadi sebuah genre dial yang dikenal dengan sektor dial Yang sering juga dipakai buat field watch bahkan dive watch Secara desain ya rata-rata akan seperti ini dialnya Dan merkur watch adalah salah satu merek dari China yang gue tau sering mengabadikan model-model retro Yang dikonsep dengan harga yang murah Salah satunya ya jam tangan ini Merkur Red 12 Levy Sektor Dial Ada yang silver dial dan ada juga yang salmon dial seperti yang mereka kirim ke gue Gak banyak yang bisa dibicarakan sebenernya Jam tangan ini soal baut dial Bagian dialnya lah yang paling menjadi perhatian Warna salmonnya emang cantik banget, seksi banget Lalu didramatisir lagi sama kristal cembung yang mendistorsi dialnya Merkur memilih mineral kristal tentunya dengan harga segitu Tapi di luar itu kristal mineral yang cembung bakalan jauh lebih memberikan view yang lebih dinamis terhadap dial yang simple Murah bukan berarti gak serius Kalau menurut gue Merkur tetap kelihatan serius dalam mengeksekusi dial di jam tangan ini Selain dari warna salmonnya yang manis Detail-detailnya juga dibuat dengan sangat rapi kalau sepenglihatan gue Dialnya di breakdown Jadi ada dua bagian Bagian inner dial dan outer dial yang punya finishing yang berbeda Yang dalam dikasih finishing sunblasted yang dibagi 4 sama garis hitam yang tegas Terus di bagian atasnya cuma dikasih logo Merkur Levy doang Gak ada tulisan apa-apa lagi di bagian ini Sementara bagian dial luarnya ini adalah tempatnya hour marker Buat bagian ini finishingnya dibikin circular brush yang memberikan efek yang lebih dinamis buat dial yang simple kayak gini Indeks-indeks jamnya mengkombinasikan antara garis dan angka 3, 6, 9, dan 12 Bentuk fontnya juga manis dibuat applied Finishingnya rapi Dan marker 12 nya mereka bikin warnanya merah Makanya dinamain modelnya adalah red 12 Red 12 ini bukan barang baru Banyak jam tangan khususnya yang dipakai sama militer zaman dulu Marker 12 nya warnanya merah Yang tujuannya adalah agar lebih mudah membaca patokan waktu Sementara marker-marker stick yang ada di jam tangan ini gak dibuat applied Semuanya di print berwarna hitam menyatu dengan garis lingkar batas dial yang dalam Jarum-jarumnya semua dikasih warna biru yang mengkilap Bergaya leaf hands finishnya juga rapi seperti yang kalian lihat Cuman sayang aja jarum jamnya agak kepanjangan kalau menurut gue Sedikit ngelewatin garis batas inner dial Kalau aja dibikin pas garis pastinya bakalan lebih proporsional lagi Sementara jarum menitnya malah agak sedikit kependekan Harusnya sih bisa nyentuh ke garis luar dial sebelum railroad minute tracker di dial paling luar Tapi kalau panjang jarum detiknya sih udah oke Pas banget pointing garis-garis yang ada di railroad tracker yang paling luar Tapi oke lah ini bukan deal breaker juga kalau menurut gue Dan jam tangan ini ya memang bener-bener seimbang Tidak berfitur tanggal tanpa dead window dan tentunya gak ada luminusnya sama sekali Di tangan gue yang lingkarnya cuma 17 cm Jam tangan ini kelihatan pas banget Dan meternya 38 mm dengan ketebalan 12 mm include dome kristalnya Ini tipis banget Lalu laktif-laktifnya 45 mm dengan lebar lu 20 mm Jadinya ya pas banget buat tangan kecil kayak gue Cuman memang gue ngerasa case-nya agak sedikit flat Jadi lengkungan lugnya kurang sempurna Coba aja kalian lihat dari samping Kelihatan case-nya flat Didominasi sama aksen brush yang rapi Dan gak lupa dikasih drill lug holes Buat lebih memudahkan kalau kalian mau gonta-ganti strap Strapnya juga gak jelek Dipakainya nyaman berbahan Saviano leather strap Sedikit kepanjangan buat tangan gue Tapi oke lah cukup nyaman dan kualitasnya juga oke banget Kalau soal strap sih gampang lah Ukuran lugnya kan umum 20 mm Jadi kalian tinggal ganti aja pakai strap apapun Dan strapnya mudah banget ditemukan Motor dari jam tangan ini adalah movement hand wound Bukan otomatik Jadi bener-bener berasa kembali ke jaman dulu Gak screw down crown Aksen winding yang feelsnya khas banget Crownnya enak banget buat dipegang dan dioperasiin Movement yang dipakai adalah movement hand wound buatan Merkur Yang mereka sebut dengan kaliber M01D Yang gue tau merk ini memang pakai movement yang mereka develop sendiri Running di frekuensi 21.600 vibration per hour Gak disebutin berapa jumlah jewelnya Gak disebutin juga berapa lama power reserve-nya Cuman disebutin water resistance-nya doang Yaitu 50 meter Buat model ini Merkur sengaja bikin jarak antara case dengan greedy crown Biar lebih gampang dioperasiin Tapi tetap dibuat gak terlalu menonjol dengan detail crown yang dikasih logo di permukaannya Nah ini bagian belakangnya Ini gue gak terlalu ngerti sih apa konsepnya Cuman oke lah semua ingraffingsnya dieksekusi dengan rapi Berikut adalah recap spek teknis dari jam tangan ini Dengan harga 1,5 jutaan Semua kekurangan yang tadi gue sebutin jelas terobati Build quality yang oke, detail dial yang bagus Dan spek teknis yang juga lumayan lah buat harga segitu Kelihatan sekali Merkur Watches bener-bener pengen menjangkau semua level customer Dengan jam tangan-jam tangan yang mereka buat Semuanya di konsep affordable dengan kualitas yang bener-bener sesuai Bahkan lebih dari harga tersebut Kalau kalian ada yang mau beli jam tangan ini Silahkan langsung aja kunjungi website-nya Merkur Linknya udah gue taruh di bawah Jangan lupa pakai kupon code seperti yang gue tulis di deskripsi Biar dapet diskon Oke bro, gue rasa itu aja review gue kali ini Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian Feel free buat subscribe Dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya Bye-bye You are now watching the best horology channel in Indonesia Horology Story